Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terserah kamu Kalipun aku sering dijahati Orang dan ditipu Namun aku masih tetap percaya Di dunia ini masih banyak orang yang berhati baik Hanya saja ke depan aku harus lebih berhati-hati Kemudian cara untuk mendapatkan kebahagiaan wahai kekasihku Adalah dengan memanfaatkan kecerdasan yang kita miliki Bagaimana caranya mengawal kebahagiaan Supaya tidak diganggu oleh persoalan-persoalan yang dianggap orang sebagai hal yang biasa Jangan sampai kita berlari kencang mencari kehidupan Tetapi hati kita merasa cemas menghadapi kematian Seperti halnya ketika engkau berbicara denganku Cobalah dirancang dulu dengan baik Supaya masuk otakmu Demikian pula ketika aku berbicara denganmu Aku pola dengan baik supaya masuk ke dalam hatimu Tetapi ketika kita berbicara dengan orang dungu Yang penting asal masuk telinga sudah cukup Dengan demikian komunikasi kita akan semakin berkualitas Lalu apapun yang terjadi Biarkan terjadi Tersenyumlah selalu Tidak usah bersedih hati Karena kesedihan itu akan mengganggu kenyamanan hatimu Dan tidak memberikan keuntungan apapun Engkau sering tertawa terbahak-bahak Ketika engkau melihat bagaimana aku memperlakukan dirimu Seperti ada sesuatu yang lucu Memang begitulah adanya Wahai kekasihku Aku selalu memperlakukan dirimu Seperti anak perempuan sematawayang Yang selalu ku dengarkan dan ku perhatikan Aku ingin selalu merawat ketenangan hatimu Karena ketenangan hati itu Merupakan sumber segala kekuatan Sementara Sekarang engkau sepertinya sedang menghadapi berbagai kesulitan Sehingga engkau selalu menampakkan wajah yang muram Jangan mudah patah harapan wahai kekasihku Malah sebaliknya Engkau mesti mencari benih-benih keberhasilan dibalik cobaan Kemudian kau ceritakan saja kepadaku Apa yang menjadi beban hatimu Karena terlalu banyak menyembunyikan Berpura-pura kokoh dan perkasa Hanya akan membuat hatimu menjadi rapuh Nanti engkau akan cengeng Mudah menangis Hanya karena perkara yang sepilih Kemudian Nasihatku untukmu Selanjutnya Cobalah Kurangi Atau sama sekali engkau tinggalkan kebiasaan mengkritik orang Mungkin Engkau merasa nyaman mengkritik orang Namun kenyamanan seperti itu akan menghalangi kesenangan ketika mendapatkan keberuntungan Yang perlu engkau khawatirkan adalah Apa yang ada di dalam dirimu sendiri Bukan yang ada di luar dirimu Cobalah lihat saja Orang yang hatinya menyimpan kasih sayang Akan lebih bahagia Ketika dapat menolong orang Ketimbang mendapat pertorongan dari orang lain Apa yang dikatakan orang lain terhadap dirimu Tidak usah engkau risaukan Percayalah Tidak akan mengurangi cintaku kepadamu sedikitpun Memang banyak orang yang melihat dirimu bukan dengan matanya sendiri Tetapi memakai mata orang lain Dari cerita orang lain Dan berdasarkan keterangan orang lain Yang terbaik engkau lakukan Apa saja yang bermanfaat untuk dirimu dan orang lain Lalu biarkan saja komentar orang lain apa adanya Tidak usah dibantah dan dijawab Ketika engkau melihat seseorang Wahai kekasihku Lalu engkau menilai orang lain itu lebih dari dirimu Ketahuilah sebabnya Karena engkau melihat dia dapat melakukan sesuatu Yang tidak dapat engkau lakukan Ada pun kecantikanmu Sampai sekarang belum ada yang dapat mengalahkan Mumpung sekarang orang tua mu kaya raya Silahkan engkau perbaiki masa depan fakir miskin Dengan membuka lapangan kerja dan kesempatan Bukan hanya meratapi penderitaan mereka atau santunan setahun sekali Keadilan sosial tidak dapat dibangun Hanya dengan memberi nasihat kepada penguasa dan ancaman siksa neraka Melainkan kita mulai dari diri sendiri sebagai percontohan Otak yang cerdas dan bijaksana wahai kekasihku Bukan dari pendidikan resmi Melainkan hasil dari pertarungan panjang menghadapi kehidupan Selamat ku ucapkan kepadamu wahai kekasihku Engkau telah dapat membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu Sungguh hatimu seperti sungai yang mengairi sawah dan kebun Sehingga subur dan berbunga-bunga Sebaliknya ketika engkau menghadapi kekerasan hidup ini Berhati-hatilah Jangan sampai engkau menjadi keras hati Kepada orang-orang yang ada di sekilingmu Sebaliknya ketika engkau menghadapi kesulitan Benar-benar sangat bermanfaat dengan kesulitan-kesulitan itu Membuat otakku semakin sehat karena selalu diaktifkan Perlakuan yang lembut dan santun wahai kekasihku Adalah merupakan bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli Yang dapat dilihat orang buta Aku yang sehat walafiat Dapat melihat dan dapat mendengar ketika melihat kelebutanmu Dan mendengar kesantunan ucapanmu Ku rasakan Ada kesejukan di hatiku yang luar biasa Sejak cinta terlahir di hatiku Wahai kekasihku Mendadak aku sekarang menjadi pujangga dan penyair Semua yang kulihat menjadi indah dan senang dipandang Hanya saja kendala yang ada Orang tuamu kaya raya Bagaimana aku dapat meyakinkannya Apakah aku dapat menemukan jalan Ataukah aku harus membuat jalan sendiri Bisa jadi nanti ketika aku tidak mampu Mengutarakan maksudku kepada orang tuamu Aku akan menjadi kerbau yang dicucuk hidungnya Dikiring di rumah jagam Silahkan datang saja Sampaikan apa adanya Ayahku baik-baik saja kok Ajakmu sambil meremas tanganku Sebaiknya Tanyakan dulu kepada bapakmu Aku menunggu lampu hijau Jangan sampai nanti aku ditolak mentah-mentah Pintaku kepadamu untuk melakukan penjajakan dulu Oke Jawabmu dengan manja Engkau cantik sekali Dan bapakmu orang kaya raya Apakah itu jalan menuju kebahagiaan Namun tetap saja wahai kekasihku Makna tunggal kebahagiaan yang mungkin dapat ditafsirkan adalah tidak lain Merupakan perdamaian antara lahir dan batin Perdamaian antara manusia dengan dirinya sendiri Jiwanya berdamai dengan raganya Setelah kita meyakini kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri Bukan ada di luar Sehingga apa yang dikatakan orang Boleh saja masuk ke telinga Tapi jangan masuk ke hati Karena yang terjadi sehari-hari tengah masyarakat Ketika kita melakukan sesuatu yang benar Tidak ada yang mengingat Tetapi ketika kita melakukan kesalahan Tidak ada yang melupakan Semuanya akan berubah ketika kita berani merubah Apa yang kita yakini Setelah satu bulan aku menunggu isyarat Ternyata Belum ada titik terang Lampu hijau belum juga menyala Sejak itu aku mulai gusar Jangan-jangan bapakmu tidak setuju Aku berusaha untuk melerai kecemasan yang meronta di dalam hatiku Aku ingin tetap tegar dan percaya diri Berbagai kesibukan ku lakukan untuk mengalihkan perhatian Tetapi semakin lama nafasku semakin sesak Kurang oksigen barangkali Di tengah sedang terjadi pertempuran sengit di dalam diriku Terkadang muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tiba-tiba engkau datang Tanpa mengetuk pintu Langsung masuk kamar di samping dapur Lalu engkau mengunci pintu Pintu ku ketuk berulang-ulang Tetapi tidak engkau buka Ku panggil berkali-kali tetap engkau tidak menyahut Sampai pukul 24 pintu tetap terkunci Akhirnya aku memutuskan untuk kubiarkan Aku ingin tidur di kamarku sendiri Mataku semakin memanas Rasakan tuk tidak juga hadir di kelopak mataku Rasa was-was dan cemas semakin meremas Akhirnya aku putuskan untuk memberitahukan bapakmu Aku khawatir barangkali terjadi sesuatu Aku pasti disalahkan Ternyata benar Ketika aku sampai di rumahmu Seisi rumah belum ada yang tidur Lalu ku sampaikan kepada bapakmu Bahwa engkau ada di rumahku Yah, ada di rumah Masuk dalam kamar dikunci dari dalam Tolong segera dijemput Pintaku kepada bapakmu Tak usah dijemput Biarkan saja Terserah kamu Jawab bapakmu dengan sumara lantang sambil marah-marah Setelah itu sampai tiga hari Tidak juga datang jemputan bapakmu Engkau pun tetap mengurung diri di dalam kamar Hanya sekali-kali untuk keperluan makan, minum, dan hajat mendesak lainnya Akhirnya ku laporkan kepada ketua RT akan keberadaanmu di rumahku Ternyata ketua RT hanya mencipirkan bibirnya sambil mengangkat kedua pundaknya Akhirnya bapakmu datang juga Setelah satu minggu kemudian Dan dengan didampingi ketua RT sambil bersungut-sungut bapakmu mengatakan Mau kawin? Silahkan, kawinlah Aku tidak lagi ngurusin kamu Terserah kamu, terserah kamu Lalu bapakmu langsung pulang tanpa menoleh sedikitpun Dan engkau tetap menangis sambil menutup mukamu dengan kedua telapak tanganmu Indra Mayu, 27 November 2022 Buya Syakur Terima kasih telah menonton!